Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini saya akan bahas kembali ya untuk game Warpath dan kebetulan lagi update 4.30 ya Jadi sekarang kita masuk di versi 4.30 ya Jadi kalian lihat ada beberapa tampilan layoutnya ya Jadi kita akan mungkin beberapa aja sih yang saya review ya Karena kalau tidak salah di 4.30 ini itu ada Conquest Conqueror ya Kalau nggak salah event terbaru dan juga ada Battlegroundnya Tapi belum terlihat teman-teman ya mungkin beberapa hari Dan kalian bisa lihat disini untuk 4.30 ya Atau perombakan gaya antarmuka Jadi ini tampilan dari basic gamenya ya Kalian bisa lihat disini perombakan antarmuka total untuk era baru perang total Nah ini bisa dibilang kisi-kisi buat para player untuk game Warpath ya Bakal ke depannya akan lebih modern lagi unitnya ya Atau mungkin gaya warnya ya Atau ya bisa kalian lihat sendiri kan sudah beberapa update untuk bocoran ke depannya Ya apalagi bulan Juli ya Entah pertengahan atau awal bahkan bisa akhir Itu helikopter dipastikan masuk di versi 5.0 ya Jadi disini efek visualnya lebih ditingkatkan ya Jadi sangat keren teman-teman saya sudah lihat Dan disini ada efeknya juga ya mode landscape Kalau di mode landscape teman-teman ya Pengalaman pengguna yang dioptimalkan ya Disini kalian bisa lihat langsung oke ya Kita lihat dari tampilan ini keren banget teman-teman ya Saya suka dengan model sekarang misalnya dengan profile teman-teman Kalian bisa lihat disini nuansanya ya berwarna putih ya Ada efek gambar apa sih di belakangnya Dan untuk mengambil atau mengklaim hadiahnya juga jadi terlihat lebih elegan ya Oke kita tinggal lihat disini kotak suratnya juga berwarna putih ya Ya pokoknya tampilannya lebih keren dari sebelumnya Ini sih menurut pendapat saya sih saya kurang tahu Ya dan sekarang saya berada di aliansi gas ya Aliansi Indonesia yang berada di server 7 Ya kalau teman-teman yang mungkin main di server 7 Kalian bisa bergabung juga dengan aliansi gas ya atau GAS ya Disini ya orangnya ya hampir 90% Indonesia Ada juga orang dari luar Indonesia teman-teman ya Oke kita lihat disini tampilan petugasnya juga agak keren ya Lumayan jadi lebih terang terlihat teman-teman ya Jadi lebih terang kalau sebelumnya agak kegelap-gelapan ya Disini lebih bagus lagi ya Kalian bisa cek dan kalau tidak salah ya ini skillnya diubah lagi ya Tapi nanti aja sih saya bahas teman-teman setidaknya Disini saya memperlihatkan dulu perubahan dari 4.30 ya 4.30 ini juga kayaknya nanti akan di Remake lagi atau di buff atau mungkin diubah lagi status dari setiap skillnya ya Oke kalau untuk unit nah ini sih yang keren teman-teman ya Jadi kelihatan lebih berwarna teman-teman ya Unit dari Candy Bertie ataupun dari Vanquard ataupun dari Martyrs Kalian bisa lihat ya kalau untuk dari Vanquard itu abu-abu ya warnanya Kalau dari Liberty biru dan Martyrs untuk yang berwarna merah ya Misalnya kalau kalian ingin upgrade mouse-nya Nah ini keren teman-teman kalian bisa lihat lebih detail ya Lebih keren sih kelihatannya Untuk menambahkan suku cadangnya ya Mengganti peralatannya atau menaikkan modifikasi Ya ada juga menu untuk melihat ini ya Untuk melihat upgrade-annya juga lebih keren sih Ya walaupun belum punya mouse yang kedua Ya untuk bongkarnya pabrik pembongkaran juga keren ya Kalian bisa lihat status maksimal ya Disini angkatan udara ya kalian bisa lihat sendiri suku cadangnya ya Ataupun cetak biru itu jadi lebih mudah material-material yang kalian miliki ya Misalnya kalian tinggal buka 185 ribu ya Ataupun ya sesuai dengan jumlah yang kalian miliki teman-teman ya Untuk di event disini jadi lebih kelihatan menarik teman-teman Untuk buka-buka ya untuk buka-buka tempat pasar gelapnya Atau tempat-tempat informasi ya ini meraih kejayaan Ya pasar lagi sih ini dibeli Kalau kalian ingin beli sih ada hadiah-hadiahnya sesuai dengan harganya Ini jadi lebih menarik ya dari sebelumnya sih teman-teman Ini menurut versi saya Kita lihat lagi di bagian ini ya kontrak senjata Oke kita lihat dulu yang pertama izin tempur Ya ini tadi sudah terlihat Ya masih sama Ya tidak terlalu beda jauh Untuk invasi ya invasi ya sorry Invasi penerjun ya disini lumayan ya beberapa tampilannya Jadi lebih keren sih untuk warnanya Dan untuk petatung atau untuk event roda keberuntungan juga Jadi lebih bagus ya dapat satu lumayan loh Oke untuk pengambilan hadiahnya Ya ada efek visual item barunya terlihat seperti ada gambar bintangnya Jadi lebih keren sih Jadi lebih legend ya teman-teman ya Oke kita lihat lagi penghargaan tempur ya Untuk penghargaan tempur Jadi lebih keren juga untuk gambar-gambar profilnya Ya yuridiksinya juga lebih terlihat cerah teman-teman ya Grafiknya juga ya ini masih rata kiri teman-teman ya Mungkin kalau di grafik yang jadi lebih bagus lagi sih Misalnya kalau kalian pengaturan Nah ini kan masih yang rendah ya Kalau tinggi ya kita tidak tahu bagaimana nanti hasilnya Ya kita untuk edit ini tidak apa-apa sih untuk tinggi Ya oke kita restart dulu teman-teman ya Kita akan lihat grafiknya kalau di rata kanan Atau yang paling bagus ya Oke untuk efek visualnya dia terlihat seperti ini Kita lihat unitnya juga sama ya Ini kita ambil dulu Kita kembali lagi di sini Oke mungkin Tidak terlalu berjauh juga teman-teman ya Oke kita lihat lagi di investasi bernilai ya Ini sih kalian bisa beli ya Kalau kalian punya kelebihan di keuangan ya Oke panggung pelakukannya Ya ini ikut perang ya Entah kapan nanti event battlegroundnya itu dirilis Entah mungkin ada Tapi saya nggak dapat ya Nanti kalian juga bisa berikan komentar kalian ya Tentang update 4.30 Jadi kalian bisa lihat disini perangkat langsung panas teman-teman ya Jadi kita lihat lagi input unit sih keren ya Material atau angkatan ini ya Pokoknya kalau kalian upgrade-upgrade Misalnya di unit-unit yang Yang ini sih Yang rendah ya Kita lihat disini unitnya Oke yang paling Yang bintang 3 ya Kita cari bintang 3 atau bintang 4 Oh bintang 3 nggak bisa teman-teman Nah ini Kalau kalian upgrade Ya disini ada suku cadang Dan ada juga beberapa info teman-teman ya Nanti akan ada tipe infantry terbaru ya Yang memegang bazooka ya Entah itu nanti ada di camp yang baru Atau penambahan unit Itu saya nggak tahu teman-teman ya Apalagi sih yang Bisa ditampilkan dari update-nya ini ya Soalnya eventnya itu belum ada sih Kita lihat disini kalian bisa lihat aja sih Kalian bisa lihat tampilannya ya Ini kelihatannya saya harus ubah ke mode Lebih ringan sih teman-teman ya Karena cepat panas sih Kalau pakai mode ini Mode yang sangat tinggi ya Nanti kalau ada kurangnya Kalian bisa bantu tambahkan teman-teman ya Jadi untuk tampilan grafik Sangat bagus juga Kita lihat untuk di mapnya ya Ini agak nge-lag ya Setelah menjak diubah ke Grafik yang lebih tinggi Ya teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri Beda seperti Awal-awal sehingga ada masalah ya Ini tampilannya ya Lumayan juga sih teman-teman ya Agak ini Lebih terang ya Ini intinya visualnya Atau tampilan gambarnya itu lebih dicerahkan ya Oke personelnya ya Untuk pengambilan peti ya Oke untuk ambil petinya Ya secara gratis Nah ini Di bulan Juli teman-teman Saya akan menggunakan Atau akan buat lagi video gaca-gaca Kalau sudah rilis helikopternya Ya kalian bisa lihat disini Saya sudah siapkan juga ya Beberapa kupon ya Disini akan saya coba Mencapai 2 ribu lebih Ya semoga bisa mencapai 2 ribu lebih Ya terutama di kupon emasnya ya Saya berharap bisa mencapai seribu Ya saya akan coba gaca-gaca Dan upgrade kembali ya Mungkin video saya sudah lama Nggak bahas lagi tentang upgrade-upgrade Ya mungkin teman-teman ada yang suka Tapi tiba-tiba saya nggak update lagi ya Jadi mungkin video saya sampai disini dulu teman-temannya Untuk membahas update terbaru dari game Warpath ya Semoga kalian juga Jadi lebih semangat yang bermain game Warpath Dan yang sudah pensi mungkin kemungkinan juga Bisa balik lagi di gamenya Ya karena tampilannya juga semakin bagus Dan otomatis nanti ke depannya ada skin Untuk unit ya Untuk tank ataupun untuk infantry Kita tidak tahu nanti skinnya seperti apa teman-teman Yang jelas Ya semoga skinnya itu nggak pakai efek nambah stats ya Semoga sih Biar nggak terlalu pay to win Ya oke jadi mungkin video saya sampai disini dulu Ya sekali lagi Kalau ada yang terlewatkan Kalian bisa komentar di video ini ya Dan jangan lupa untuk memberikan like Dan juga subscribe ya Tapi kalau memang kalian nggak mau Ya nggak apa-apa sih teman-teman ya Karena memaksa itu nggak bagus Oke sampai berjumpa kembali Di next